Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai meringkus dua warga negara asing asal Al-Jazair. Keduanya terlibat taksi pencuri tas penumpang di Bandara Igusti Ngurah Rai. Kedua tersangka Radovani alias Ahmad Ridwan, 49 tahun, dan Abdel H. Bawajaya, 28 tahun, digiring petugas Satres Kim Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai. Tersangka ditangkap perawal dari laporan seorang penumpang di Bandara Internasional yang kehilangan tas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, AKBP, Ide Ayu Wikarniti mengatakan tas korban dicuri tersangka pada saat tiba dari Dubai. Saat itu korban mengambil mobil di parkiran, sementara bagasinya ditinggal tanpa pengawasan di Terminal Kedatangan. Korban baru sadar tasnya hilang pada saat menaikkan bagasi ke dalam mobil. Menerima laporan tersebut, aparat langsung gerak cepat dengan memberiksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi tempat barang korban hilang. Pada saat polisi dan petugas AFSEC melakukan pencarian terhadap terduga pelaku berdasarkan rekaman kamera CCTV, seorang warga negara Amerika Serikat, Laila Simon, juga melaporkan kehilangan tas berwarna hitam yang ditaruh di atas troli berisi laptop dan iPad. Dari hasil rekaman CCTV, aparat berhasil mengamankan tersangka Ahmad Ridwan di seputaran parkir Terminal Internasional dan mengakui perbuatannya. Tersangka mengaku beraksi bersama seorang temannya bernama Abdel. Polisi bersama anggota AFSEC gerak cepat menyekat pergerakan Abdel sebelum keluar dari dalam kawasan Banara Ngurah Rai. Akhirnya tersangka kedua yang tinggal di tempat yang sama dengan tersangka Ahmad Ridwan ditangkap saat hendak kabur keluar bandara. Dia bilang juga dulu dia seorang pengusaha sebenarnya, seorang pengusaha kain di Jakarta, tapi karena pandemi semuanya bangkrut. Niatnya memang sebenarnya kalau kembali itu berarti untuk sudah mencari mencari apa namanya uang dengan jalan seperti ini. Karena dia kan kalau orang asing kalau tidak ada rekomen, mungkin agak susah juga dia untuk bekerja di negara lain. Ini kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang satunya mengalihkan perhatian, yang satunya mengambil. Jadi memang ada kesepakatan dari berduanya memang untuk melakukan kegiatan seperti itu. Kedua tersangka warga negara asing ini mengaku terpaksa mencuri karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keduanya datang ke Bandara Ngurah Rai berpura-pura cek harga tiket. Pada saat mengelilingi Terminal Kedatangan Internasional, keduanya menemukan peluang untuk mencuri tas korban. Keduanya dijerat pasal 363 KHP tentang pencurian.